Halo, selamat pagi pemirsa hidup sehat di rumah. Tentunya kita ini sudah memasuki bulan puasa dan umat muslim tentunya harus bersiap diri. Tidak hanya fisik, tetapi juga mentalnya. Nah di hidup sehat kali ini kita akan membagikan informasi kesehatan selama 30 menit ke depan. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh rekan saya. Halo pemirsa, dengan saya Zingka Nila. Betul sekali seperti yang Syahda bilang, topik pada hari ini hidup sehat akan membahas puasa bagi penderita diabetes agar gula darah tetap stabil. Dan kita juga akan mengulik pemirsa manfaat-manfaat dari berpuasa bagi penderita diabetes dengan arah sumber yang luar biasa tentunya ya Syahda. Ya betul sekali Zizi, nah kebetulan kita sudah kedatangan ahlinya nih dengan dokter Wisman dari Wismutnu. Halo selamat pagi dokter. Nah dokter kita langsung saja ke fakta mitos yang pertama dokter, katanya pada penderita diabetes mengkonsumsi makanan dalam jumlah banyak dalam satu waktu dapat beresiko meningkatkan kadar gula darah. 14 jam kalau tidak makan sama sekali, tiba-tiba diisi dengan banyak yang kadang-kadang kita suka lupa daratan ya, berlebihan makan. Berarti kita harus memporsi juga ya? Betul, masalahnya. Kepen berpuasa harus tetap diporsiin makannya, jangan pas buka puasa dimakan semua gorengannya, es-esannya ya. Nah dok ini kan yang menjadi pertanyaan gimana nih dok kemudian bagi para penderita diabetes untuk ngatur cara makannya? Tadi disebut mas Zizi ya gitu, jadi kan buka kemudian disesuaikan obat-obatannya, setelah itu kalau memang dia mau sholat maghrib dulu lebih bagus. Jadi perutnya nggak terlalu kaget gitu kan, ya itu tadi ingat jumlahnya dan porsinya tapi. Nah dokter kalau misalkan seperti itu dok berarti apakah memang ada perbedaan untuk diabetes penderita diabetes tipe 1 atau tipe 2 itu apakah ada makanan-makanan perbedaan treatmentnya gitu dok? Baik, itu pengobatannya beda-beda ya kalau tipe sati obat. Masalahnya tipe 1 itu karena pengobatannya insulin. Baik gitu, jadi sama penanganannya sama, tipe apapun sama makannya harus pelan-pelan, Jumlahnya seporsi. Ikut nih dok, katanya mengkonsumsi penderita diabetes harus mengkonsumsi makanan. 14 jam nggak ada asupan apapun termasuk air. Kalau kita minumnya sedikit, tancar dan mempertahankan rasa kenyang. Kalau kita makan seratnya sedikit ditambah makan manisnya yang banyak, kita cepat lapar. Iya. Cepat lapar, cepat haus gitu. Nah cukup. Jadi benar-benar ya dok ya kalau serat itu bisa menjaga kadar gula gitu ya dok ya. Nah tapi dok ini bagaimana? Apakah penderita diabetes ini harus membatalkan puasanya kalau misalnya kadar gula darah di dalam tubuhnya bisa di bawah 70 mg per desiliter atau lebih tinggi dari 300? Agak tinggi sedikit deh daripada dia rendah. Jadi di bawah 70 itu angka-angka dari bertinggi sekali juga nggak boleh. Di atas 300 juga kita sebaiknya membatalkan puasa. Apalagi diiringi dengan keluhan-keluhan. Misalnya pusus, lemas gitu ya, kita haus terus rasanya. Kita bilang kan yang penderita diabetes tipe 1 itu disarankan untuk tidak berpuasa. Tapi gimana dok kalau misalkan seseorang itu sangat ingin melakukan ibadah puasa? Kita akan bahas setelah tayangan yang satu ini. Baik.